Intro Bulan ini temanya masih tentang gambar diri saudara, ini minggu kelima kita bicara tentang gambar diri. Dan saya hanya berharap bahwa apa yang kami bagikan buat saudara, pengajaran yang saudara boleh dengar, itu bisa membantu kita untuk memperoleh gambar diri yang lebih baik. Amin saudara, ini perlu proses, perlu waktu, gak ada metode instan dalam mengubah gambar diri, saya percaya bahwa kita semua masih bertumbuh, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Amin saudara, jadi saya berharap gak terburu-buru, saya berharap ayo miliki hati yang mau, mau mendengar dan mau berubah. Makanya kalau saudara dengar sharing Pastor Andi di minggu pertama, dia bilang gini tentang ayo kenali dan akui. Kalau mungkin hari-hari ini saudara ditegur lewat pengajaran, lewat informasi yang saudara dengar, ayo kenali itu, ayo akui, jangan keraskan hati. Amin saudara, ini penting banget karena tanpa kesadaran ini, sehebat apapun pengajaran yang dibagikan, saya rasa gak akan membantu kita. Kalau kita gak punya kerendahan hati untuk bilang bahwa, oh iya saya mau berubah, saya mau menjadi lebih baik. Tanpa kesadaran ini, saya rasa percuma pengajaran-pengajaran yang boleh kita dengar. Tapi saya percaya kita mau berubah, amin saudara. Kita sama-sama mau berubah, kita sama-sama mau punya gambar diri yang lebih baik. Nah, beberapa waktu lalu saya ada ketemu dengan beberapa home leader, membahas tentang gambar diri ini. Dan saya rasa home adalah tempat yang paling gampang kita mengenali tentang kelemahan gambar diri. Setuju saudara? Di home akan terlihat sekali kita ketemu dengan orang-orang yang aneh, orang-orang yang gak gampang mungkin saudara tangani, dan problemnya sebetulnya gambar diri. Nah, tapi ada banyak orang yang menganggap bahwa, ya minder dikit gak apa-apa lah. Ya sombong-sombong dikit ya gak apa-apa lah. Atau merasa jelek, atau merasa aduh gue mah ada gak ini, atau ada gue mah apa. Kita merasa itu adalah sesuatu hal yang biasa, dan waktu melakukannya kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Itu menjadi suatu bagian dari kehidupan kita. Kita merasa baik-baik saja waktu kita minder, kita baik-baik saja waktu kita merasa bahwa diri kita jelek, diri kita ah gue mah gak mampu, gak bisa apa-apa. Kita merasa bahwa itu semua adalah benar dalam kehidupan kita. Tentang merasa benar, saya ada cerita, bulan lalu saya dipanggil di Club 50, teman-teman senior kita. Saya kesana di 3DT sana ya acaranya, dan waktu saya datang saya lihat kerumunan orang gitu, banyak oh saya pikir itu tempatnya, saya parkir mobil dan saya langsung masuk ke tempat itu, dan saya ketemu maminya Kodedi saudara, itu teman sahabat saya, dan begitu saya lihat maminya Kodedi, saya langsung salamin, Tante apa kabar, gimana sekarang, wah kita ngobrol, saya mulai masuk ke ruangannya, kita mulai masuk, saya mulai duduk, dan kita cerita banyak hal, sama maminya Kodedi, dan saya merasa bahwa saya, gak ada yang aneh dengan saya. Sampai suatu waktu, ada ibu-ibu datang, dan dia nepak saya, Pak, Bapak cari siapa? dan pertanyaan itu seperti membangunkan saya, seperti membuat, oh saya berada di tempat yang salah ini, dan dia bilang, Bapak cari siapa? katanya, dan saya mulai melihat sekeliling, saya lihat-lihat wajah-wajahnya, ternyata saya gak menemukan wajah yang saya kenal, selain maminya Kodedi, saya berada di tempat yang salah, sekuat apapun perasaan saya, bahwa saya berada di tempat yang benar, itu gak merubah kenyataan, bahwa ternyata saya berada di tempat yang salah, sehebat apapun saya merasa, gue benar kok, ini gue buktinya, gue kenal sama maminya Kodedi, itu tidak merubah kenyataan, bahwa saya sedang berada di tempat yang salah. Saya berharap juga saudara bisa mengerti ini, bahwa gambar diri yang rusak, itu bukan kebenaran, bukan rencana Allah atas hidup kita, amin saudara, itu bukan sesuatu yang benar, jadi jangan merasa bahwa itu benar, percayalah bahwa saudara, sedang berada di tempat yang salah, kalau saudara menganggap gambar diri rusak, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang gak perlu dirubah, sesuatu yang menjadi bagian dalam hidup saudara, jangan-jangan saudara sedang berada di tempat yang salah, dan pelajaran yang lain, yang saya dapat, biarkan ada orang di sekitar saudara, yang menegur saudara, yang mengingatkan, yakinlah bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli, sama kehidupan saudara, amin, makanya kalau di home, ada orang yang negur kita, ada yang ngasih tahu kita, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru ditolak, ayo renungkan dulu, siapa tahu mereka benar, siapa tahu mereka orang-orang yang memang mengasih saudara, dan mereka ingin kehidupan saudara menjadi lebih baik, jangan buru-buru ditolak, jangan buru-buru marah, gitu saudara ya, nah, tapi pagi ini, saya gak sharing itu, itu sudah dibahas di minggu-minggu yang lalu tentang gambar diri, saya membahas gambar diri dari sisi yang lain, gambar diri, definisi sederhananya adalah, gambar diri adalah pendapat kita tentang diri sendiri, pendapat kita tentang diri sendiri, buat saya ini penting banget, karena cara kita memandang diri sendiri, itu akan sangat menentukan keputusan-keputusan yang keluar dalam hidup kita, betul saudara, ketika kita memandang diri kita jelek, kita memandang diri kita bahwa, kita mau orang gagal, saya mau orang gagal, maka gak heran keputusan-keputusan, respon-respon yang keluar dari hidup kita, gak jauh dari itu biasanya, kita merasa gagal, kita merasa jelek, gak jauh dari itu, makanya penting banget untuk memahami bahwa, apa pendapat-pendapat saya tentang diri saya, itu sangat penting karena akan menentukan keputusan respon yang keluar dari hidup kita, amin saudara, nah, sebentar kita akan lihat cerita di perjanjian lama, tentang 12 pengintai, kalau saudara ingat, Allah berjanji untuk memberikan tanah kanaan, tanah perjanjian, diberikan ke situ, dan sebelum diberikan, disuruhlah 12 pengintai untuk melihat, sebat apa sih tanah kanaan, bagaimana keadaannya, seperti itu, saudara pernah baca itu, ada 12 pengintai yang mengintai tanah kanaan, nah, ini ayatnya nih saudara, bilangan 13, ayatnya yang ke 31 sampai 33, saya bacakan buat saudara, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai, adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, juga kami lihat di sana, orang-orang raksaksa, orang-orang enak, yang berasal dari orang-orang raksaksa, dan kami lihat, diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mungkin ceritanya, saudara sering dengar, bahwa ketika kita menghadapi masalah, respon yang muncul, dari cerita itu, mereka seperti merendahkan diri mereka, betul? Mereka menganggap, gak mungkin, 10 pengintai itu bilang, gak mungkin masuk tanah kanaan, kita ini seperti belalang, dia bilang. Jadi waktu mereka melihat masalah, waktu melihat kanaan sebagai tantangan, tanah perjanjian sebagai tantangan buat mereka, respon mereka yang pertama adalah bilang, gak mungkin, kita hanya belalang, dan mereka menghembuskan kabar busuk, gitu ya, kabar yang bohong, bahwa mereka memakan penduduknya. Dan kalau saudara baca di, bilangan 14, ayat-ayat yang selanjutnya, bangsa Israel bersungut-sungut, mereka putus asa, dan mereka bilang, ah udah lebih baik, mati aja di Mesir, gak usah masuk ke tanah kanaan. Ada kalanya, respon kita seperti itu, waktu menghadapi tantangan saudara. Ada kalanya, waktu kita berjumpa dengan masalah, kita berjumpa dengan tantangan, respon kita yang muncul, ah gak mungkin ini. Dan kita menganggap bahwa, gue mah gak bisa lah, gue mah pasti gagal lah, ah gak mungkin lah. Saudara pernah alami itu? Saudara pernah mengalami seperti itu? Keliatannya cuma saya doang, yang pernah mengalami itu saudara. Iman saudara sekuat batu karang, tak tergoyah kan. Saya gak tahu, tapi ada masa-masa, saya pernah mengalami, apa yang seperti 10 pengintai itu lakukan. Kita menganggap bahwa, udah gak bisa diperbaiki. Saya gagal, saya orang berdosa, yang udah gak ada harapan. Karena seringkali gini, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita ukurkan masalah itu, dengan kekuatan kita sendiri. Gak heran kita jadi panik, gak heran kita jadi khawatir, gak heran kita merasa gini, saya pasti gagal, saya gak bisa. Tapi kalau sudah lanjutkan cerita itu, ada dua orang yang punya pandangan yang berbeda, tentang tanah kanaan. Mereka orang yang bersama dengan 10 pengintai, dan dua orang ini, berbeda pandangannya. Padahal, mereka melihat hal yang sama, mereka menyaksikan semua yang ada di kanaan, sama dengan yang 10 pengintai itu lakukan. Tapi responnya berbeda saudara. Bilangan 14, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang segenap, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui, untuk diintai itu, adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah kau memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Responnya beda banget dengan 10 pengintai, yang kita baca di ayat sebelumnya. Padahal mereka menyaksikan hal yang sama, mereka melihat kejadian yang sama, mereka melihat tantangan yang sama, responnya bisa berbeda. Dan ternyata kalau kita lihat, respon yang berbeda mulai dari ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan ayat yang di bawahnya, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb sadar, bahwa untuk masuk tanah kanaan, gak bisa dengan kekuatannya sendiri. Amin. Gak mungkin tanpa perkenanan Tuhan, gak mungkin tanpa campur tangan Tuhan. Yosua dan Kaleb sadar, bahwa apa yang dia lakukan, itu perlu Tuhan. Perlu pertolongan Tuhan. Dan makanya gini, yang pertama mereka lakukan adalah gini, mereka percaya sama Tuhan. Mereka percaya dengan apa yang Allah katakan, bahwa gini, negeri itu akan kuberikan kepadamu. Suatu kepercayaan yang membuat mereka yakin, dan menghasilkan sebuah respon yang berbeda banget, yang berbeda banget dengan 10 pengintai. Makanya poin pertama yang saya mau sampaikan pagi ini, ayo periksa, siapa yang kita percayai hari-hari ini. Ayo periksa. Kenapa ini menjadi penting? Karena begini, kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya dengan Allah, maka kita akan percaya dengan apa yang dia katakan. Setuju? Pertanyaannya adalah gini, siapa yang saudara percayai hari-hari ini? Karena akan menentukan suara siapa yang akan saudara dengar. Kalau saudara percaya dengan Allah, saudara akan mendengar suaranya Allah. Itu akan membuat saudara tahu, bahwa saudara berharga, saudara berguna, saudara dikasih, saudara tahu suara itu akan bicara seperti itu. Tapi gak heran kalau misalnya saudara mempercayai yang lain, saudara percayakan perkataan dunia, saudara akan mendengar suara-suara yang akan melemahkan, yang akan merusak gambar diri saudara. Gak heran perjalanan kita akan seperti belalang. Gak heran perjalanan kita akan jadi, ah gak bisa lah, ah gak mampu, kita sibuk dengan gak bisa. Karena kita sering ukurkan masalah itu dengan kekuatan kita, dan kita bilang, gak bisa. Tapi saya berharap kita belajar dari Joshua dan Caleb, dia tahu bahwa tanah perjanjian gak bisa dimasuki tanpa perkenanan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Nah, tapi sering kali, sering kali kalau kita lihat dari cerita itu, sering kali kita melihat masalah, itu bisa merusak kepercayaan kita sama Tuhan. Sudah pernah juga alami itu? Karena buat saya gini, kata-kata seperti belalang itu lahir dari ketidakpercayaan, sama kuasa Tuhan. Amin? Ya, 10 pengintai itu gak percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang janji akan memberikannya, makanya dia bilang bahwa, oh, saya emas seperti belalang. Beda dengan Joshua dan Caleb, dia yakin, dia percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, kita harus akui bahwa gini, ada kalanya, ada banyak kejadian, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, itu yang seperti merusak kepercayaan kita sama Tuhan. Hari-hari ini saya banyak ketemu orang yang mulai menyerah dalam hidup. Saya udah baca satu artikel, dia bilang gini, dalam hati kita, itu ada seperti jendela kaca. Kaca itu bersih banget, bening banget, dan lewat kaca itu kita bisa melihat Tuhan. lewat kaca itu kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Lewat kaca itu kita bisa merasa banget bahwa kita dikasih Tuhan. Sangat mudah kita melihat Tuhan lewat jendela yang bening itu. Sampai suatu hari, kaca itu retak. Suatu hari ada batu terpelanting, membentur kaca itu, dan kaca itu retak. Retakannya membentuk seperti jaring laba-laba. dan sejak saat itu, kita kesulitan untuk melihat Tuhan. Dan sejak saat itu, kita gak gampang lagi mengerti rencana Tuhan. Dan sejak saat itu, kita mulai meragukan sebenarnya apa yang kita lihat. Kita gak yakin lagi apakah Tuhan ada di sana. dan biasanya yang muncul adalah kita mulai keraguan, mulai ragu. Mungkin batu itu kecil, batu itu bicara tentang kejadian-kejadian yang gak enak. Batu itu bicara tentang doa mungkin yang gak dijawab sampai hari ini. Doa yang gak pernah kita terima jawabannya dari Tuhan. Batu itu bicara tentang kegagalan-kegagalan mungkin yang saudara alami. Sakit hati yang saudara alami hari-hari ini. Batu itu begitu merusak kepercayaan kita sama Tuhan. Dan dalam pikiran kita selalu akhirnya muncul seperti ini. Jika Allah itu ada, harusnya titik-titik-titik. Apakah saudara pernah isi titik-titik itu? Saya gak tahu, tapi saya pernah mengisi titik-titik itu. Saya sering mendengar orang bilang, kalau Tuhan itu ada, harusnya keluarga saya baik-baik saja. Kalau Tuhan itu ada, harusnya papa saya sembuh dari penyakit. Kalau Tuhan itu ada, harusnya pernikahan kami gak cerai. Kalau Tuhan itu ada, harusnya orang tua saya baik-baik saja. Tapi hari ini mereka bercerai, padahal saya sudah berdoa begitu rupa. Kalau Tuhan itu ada, harusnya saya gak tahu apa yang sedang saudara alami. Ada banyak kejadian, ada banyak masalah yang merusak kepercayaan kita sama Tuhan. Masing-masing kita punya harapan dan batu itu sepertinya menghancurkan semua harapan kita tentang Tuhan. kita sempat berhenti untuk mempercayai Tuhan. Dua tahun lalu, saya pernah melayani sebuah pasangan sekeluarga gitu ya. Dia dari luar kota, dia datang ke Bandung karena tugas kerja waktu itu. Dan waktu di Bandung, istrinya itu lagi hamil. 7-8 bulan lah gitu. Hamil. Dan setelah beberapa waktu, ternyata istrinya keguguran saudara. Dan anaknya meninggal. Dan saya sempat dampingi dia, sempat datang ke sana, sama Mike waktu itu. Saya berdua sempat dampingi. Jujur saya gak tahu harus bicara apa saudara. Untuk menghibur penderitaan jenis ini gitu. Buat saya gak gampang banget kehilangan seorang anak. Tadi setelah kebaktian pertama, ada seorang ibu datang ke sini dan ngobrol. Kehilangan seorang anak itu seperti mimpi buruk yang luar biasa. Dia bilang, saya gak bisa bayangin sakitnya itu. Ya jadi saya pikir, wah saya juga gak bicara apa-apa sama orang luar kota tadi ya. Saya pikir saya cuma diam, saya cuma tanya apa yang bisa saya bantu, apa yang harus saya, apa yang mau dibantu. Saya gak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi satu hal yang dia bilang begini, yang saya masih ingat sampai sekarang. Dia bilang gini, saya rasa inilah waktunya saya mengetahui, apakah saya sungguh-sungguh percaya dengan apa yang saya percayai. Kepercayaan kita sama Tuhan seringkali di uji begitu rupa. Lewat kehilangan anak saya bilang, wow. Saya berharap itu yang jadi perlindungan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kita percayai? Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Karena ternyata itu penting banget karena gini, ketika kita percaya pada pribadi Tuhan, maka secara otomatis kita percaya pada apa yang dia katakan tentang kita. Betul, tidak? Kalau kita gak percaya sama Tuhan, kita gak akan percaya dengan apa yang dia katakan, tentang janji, tentang semua hal yang baik. Beberapa waktu lalu, saya baca renungannya Cidebi, ini yang dia bilang. goncangan seringkali menguji fondasi. Statementnya sangat memberkati saya. Goncangan seringkali menguji fondasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan fondasi kita? Bagaimana fondasi kita tentang percaya sama Tuhan? Ketika goncangan terjadi, apa respon kita? Ketika masalah terjadi, ketika goncangan itu begitu kuat, bagaimana kekuatan fondasi kita bisa menahan goncangan itu? Menjadi perenungan yang luar biasa, dan saya diberkati sekali oleh renungan itu, buat saya, gak gampang. Goncangan seringkali menguji fondasi kekristenan kita. Kalau kita memandang kekristenan hanya sebagai agama, saya yakin saudara pasti gugur di tengah jalan. Kalau kita hanya memandang Tuhan hanya sebagai alat untuk memuaskan semua keinginan kita, gak heran waktu goncangan datang, fondasi saudara akan hancur. Gak heran fondasi saudara akan rubuh, dan saudara akan kecewa sama Tuhan, dan saudara akan gak akan percaya lagi sama Tuhan. Ayo cek fondasi kita sama Tuhan. Amin saudara? Ayo kita cek. Sebenarnya apa sih fondasi kita sama Tuhan? Karena ketika kita percaya sama Tuhan, harusnya kita percaya dengan apa yang dia katakan. Setuju? Gambar diri bicara tentang apa yang Tuhan katakan tentang saya. Kalau kita gak percaya pribadinya Tuhan, gak mungkin kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Gambar diri bicara tentang apa yang Allah katakan tentang saya. Makanya ada tiga kebutuhan dasar manusia. Kalau saudara ingat, ini Pastor Andi juga pernah bahas ini. Kalau Tuhan bilang kamu berharga, apakah saudara percaya bahwa saudara berharga? Kalau Tuhan bilang kamu tuh berharga loh. Mungkin orang-orang di sekitar saudara menganggap saudara gagal, mengharap saudara gak berguna. Tapi saudara berharga di mata Tuhan. Saya ingat perumpamaan ini tiga perumpamaan di Lukas 15 saudara. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Salah satunya saya bacakan buat saudara Lukas 15 ayatnya yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Pernahkah saudara bayangkan bahwa meninggalkan sembilan puluh sembilan domba di padang gurun itu bukan suatu keputusan yang baik? Betul saudara? Banyak hal bisa terjadi domba itu bisa dimakan binatang buas, bisa hilang. Kadang perumpamaan itu seperti tidak masuk akal dan saya mau bilang gini, kasih karunia emang tidak pernah masuk akal. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga. Tuhan akan cari saudara, akan cari kita sampai ia menemukannya. Mungkin orang-orang di sekitar saudara gak menganggap saudara berharga. Mungkin pasangan saudara gak menganggap lagi saudara berharga. Setelah banyak dosa yang saudara lakukan dan dia tidak pernah lagi menghargai saudara sampai hari ini. Tapi saya mau bilang, Tuhan menghargai saudara. Saudara terlalu berharga buat Tuhan. Amin saudara. Dan yang kedua tentang tiga kebutuhan dasar manusia. Yang kedua tentang berguna. Sadari bahwa gini, kita diciptakan bukan tanpa rencana saudara. Mungkin hari ini kita bisa gagal, hari ini kita bisa melakukan hal kesalahan, banyak kesalahan. Tapi saya mau bilang gini, bahwa kegagalan saudara hari ini gak menjamin saudara akan gagal seumur hidup. Kegagalan saudara hari ini bukan berarti membuat Tuhan bingung dan kehabisan rencana buat hidup saudara. Enggak saudara. Percayalah bahwa Tuhan punya banyak hal baru, Tuhan punya banyak cerita baru yang dia siapkan untuk saudara. Mungkin hari ini saudara gagal, hari ini saudara merasa gak berguna. Tapi percayalah Tuhan gak pernah kehabisan rencana buat saudara. Tuhan gak pernah kehabisan kerjaan buat kerajaan Allah. Dia akan melibatkan kita karena kita diciptakan dengan tujuan. Amin. Kita bukan tanpa tujuan, tapi kita diciptakan dengan tujuan. Dan yang ketiga, kita dicintai atau diterima tanpa syarat. Kalau saudara baca Lukas 15 itu ada perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang cerita yang luar biasa buat saya. Karena begini, ternyata kita diterima bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dikasihi bukan karena kita hebat, kita dikasihi bukan karena kita luar biasa. Tapi kita dikasih karena gini, Allah memutuskan untuk mengasihi kita tanpa syarat. Selama kita datang sama Tuhan, selama kita bertobat, buat Tuhan selesai saudara. Gak masalah buat Tuhan. Mungkin orang tua saudara menolak, pasangan saudara sudah menolak saudara, sudah gak mau ketemu lagi. Tapi saya mau bilang, Tuhan rindu, Tuhan terima saudara apa adanya. Tuhan rindu untuk saudara boleh kembali sama Tuhan. Percayalah bahwa penerimaan yang dikerjakannya tanpa syarat saudara. Mungkin orang-orang di sekitar kita menerima kita dengan banyak persyaratan. Kita sangat terbiasa diterima dengan syarat. Tapi percayalah Allah menerima kita tanpa syarat saudara. Menerima kita tanpa syarat. Makanya kalau kita percaya dengan Tuhan, kita harusnya percaya dengan apa yang Allah katakan. Dan saya mau bilang gini, kasihnya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita gak perlu cari lagi di luar Tuhan. Kita gak perlu lagi bikin pengakuan supaya kelihatan hebat. Supaya kita kelihatan hebat, kita diterima, kita lakukan ini itu yang gak masuk akal. Percayalah saudara diterima dan kasihnya cukup menjawab semua kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Amin saudara. Ayo berhenti pura-pura, ayo berhenti menjalani kehidupan yang aneh-aneh. Percayalah bahwa gambar diri saudara itu sudah bisa dipenuhi dengan kasih Allah. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita percaya dengan apa yang dia katakan. Ayo miliki gambar diri yang benar tentang kehidupan kita. Amin saudara. Itu tentang tiga hal kebutuhan dasar manusia. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Bahwa ayo kita periksa siapa yang kita percayai. Karena itu akan menentukan suara siapa yang akan kita dengar. Amin. Dan itu akan menentukan gambar diri macam apa nanti yang akan mewarnai kehidupan kita. Kalau kita percaya pada Allah, sudah pasti bahwa Allah akan mencukupi semua kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tapi kalau kita sering mendengar suara dunia, kita sering mendengar apa yang dunia katakan. Gak heran kehidupan kita akan menjadi bingung. Kehidupan kita akan panik gak karu-karuan. Kita akan tergantung dengan orang-orang lain. Kita tergantung dengan apa yang orang katakan. Tapi saya berharap kita punya pandangan yang benar. Amin saudara. Kita tahu siapa yang kita percayai dan kita tahu suara siapa yang kita mau dengar. Amin. Itu poin yang pertama. Dan ini poin yang kedua saudara. Yang tadi yang poin pertama periksa siapa yang kita percayai. Poin yang kedua. Ayo periksa hati kita saudara. Karena kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan kemarahan, hati kita penuh dengan luka. Kita gak bisa dengar suara Tuhan saudara. Yang ada kita isinya cuma mengasihani diri. Kita yang ada menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Kita sibuk menyalahkan orang lain dan kita sibuk memuaskan mengasihani diri kita sendiri. Kita gak ada waktu untuk mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kita. Makanya penting banget buat ayo periksa hati kita. Ayo periksa apa ada luka, ada kemarahan atau apapun yang mungkin masih tersimpan dalam hati kita. Karena itu akan menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan. Sadari bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang kita gak bisa pilih saudara. Ada banyak hal kehidupan yang emang kita gak bisa pilih. Salah satunya orang tua. Kita gak bisa pilih orang tua. Kita gak bisa pilih kita mau lahir di keluarga mana. Kita gak bisa pilih saudara. Ayo sadari itu, ayo terima itu. Kenapa saya ambil contoh tentang orang tua? Karena hari-hari ini harus diakui bahwa rusaknya gambar diri justru berawal dari rumah. Penolakan-penolakan terjadi di dalam rumah. Dan saya mau ngajak gini, ayo sadari itu bahwa kita gak bisa memilih orang tua kita. Orang tua kita gak sempurna. Orang tua kita gak hebat, mungkin banyak kekurangan. Tapi ayo sadari itu, ayo terima itu, ayo ampuni mereka. Dan seringkali kemarahan-kemarahan itu pada akhirnya tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Betul? Pastor Andi kemarin sempat bahas juga. Kalau saudara ikut kelas pemulihannya Ibu Ili itu, istri saya ikut dan saya mulai tanya, disuruh apa? Dan dia bilang, gue disuruh ngegambar katanya. Gambar kejadian yang menyedihkan dalam sepanjang kehidupan saudara. Satu aja yang paling menyedihkan katanya. Terus lu gambar apa? Oh dia gak ngomong saudara. Dia gak ngomong gambar apa. Cuman saya berpikir gini, waktu diajak ngegambar itu seperti sedang mengeluarkan luka. Seperti sedang mengeluarkan kemarahan yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Katanya seperti itu saudara. Dan seringkali waktu mereka menggambar mereka sambil nangis, mereka sambil sedih banget dan gambarnya sih gak jelas. Gak tahu apa yang digambar. Tapi mereka nangis waktu ngegambar itu. Mereka ingat banget detailnya kejadian-kejadian yang membuat mereka sakit. Kejadian-kejadian yang membuat mereka luka. Mereka ingat banget. Saya ketemu juga beberapa orang yang ikut acara itu dan diberkati sekali dengan acara itu. Seringkali respon kita terhadap kekecewaan, seringkali respon kita terhadap penolakan adalah disimpan. Kita simpan, kita tutup rapat begitu rupa. Kita gak mau orang lain tahu, kita gak mau buka, kita gak mau orang lain mengerti. Kita simpan begitu rupa, kita tekan begitu rupa. Dan saya mau bilang ketika saudara menekan itu, saudara tidak sedang menyelesaikan masalahnya. Saudara bahkan sedang membuatnya menjadi beracun dalam kehidupan saudara. Makanya gak heran kehidupan kita akan dibenci banyak orang. Kehidupan kita akan jadi masalah buat banyak orang. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hidup dalam kemurahan membuat kita sulit menerima kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kemarahan membuat kita sulit untuk menerima bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yang ada kita marah, yang ada kita kecewa. Dan gak heran firman Tuhan tadi bilang bahwa akar yang pahit itu akan menimbulkan kerusuhan dan yang akan mencemarkan banyak orang. Coba cek kehidupan saudara. Apakah kemarahan itu begitu merusak kehidupan kita? Apakah penolakan itu begitu mewarnai kehidupan kita? Saya banyak ketemu orang yang lahir dari penolakan. Dan gak heran hidup mereka kacau, menyakiti orang. Prinsipnya sakit hati cuma dua. Ketika saudara tidak mengampuni, saudara sedang menularkannya buat orang lain. Percayalah. Sakit hati prinsipnya cuma dua. Ketika saudara gak mengampuni, saudara sedang menularkannya pada orang lain. Saudara akan menularkannya buat pasangan, buat anak-anak saudara, buat teman-teman saudara. Saudara akan menularkannya ketika saudara tidak mengampuni. Ini ada beberapa hal yang kita boleh sama-sama ngecek. Saya ini hanya asal saja, saya ingat saya tulis. Ada beberapa hal untuk ngecek apakah kita menyimpan kemarahan dalam hati kita. Ini ada tiga poin. Jika kita marah secara berlebihan atas hal-hal sepele. Saya sering sekali ketemu orang yang marah begitu rupa untuk hal-hal yang sepele, saudara. Untuk hal-hal yang mungkin simple banget, cuma tinggal oh maaf, cuma tinggal gitu aja, udah selesai. Tentang parkir bisa ribut, suami dan istri hanya beda berapa mobil. Saya hanya berpikir bahwa mungkin kalian menyimpan sesuatu yang menyimpan suatu kemarahan yang kalian tekan begitu rupa. Jadi waktu masalah sekecil apapun datang, kemarahan itu bisa meledak di tempat yang salah. Ayo kita cek sama-sama ya. Ini tujuannya bukan untuk mengecek orang lain, tapi tujuannya untuk mengecek kita pribadi. Yang kedua tentang mengeluh atas segala sesuatu. Kita selalu memandang dengan kesempatan negatif. Dunia sepertinya memusuhi saudara. Gak ada yang benar, semua salah. Gua doang yang benar. Sudah pernah ketemu orang itu? Atau jangan-jangan saudara orang itu? Kita seringkali mengeluh dengan keadaan. Kita mengeluh, apapun kita mengeluh. Anak mengeluh, suami, istri mengeluh. Kita seringkali mengeluh dengan segala sesuatu. Kita melihat dengan kacamata yang negatif. Dunia sepertinya negatif banget. Dunia sepertinya gak ada harapan. Semuanya salah. Dan yang ketiga, terlalu sensitif. Dan selalu membela diri. Sampai orang takut mau ngasih tahu kita. Takut, males gua. Males ribut. Orangnya susah dibilangin. Diomongin apa juga salah. Diomongin apa juga ngebantah. Sudah pernah ngalamin itu? Sensitive. Ada home member baru diperhatiin. Home member lamanya tersinggung. Wah kok yang baru diperhatiin. Yang lama gak diperhatiin. Semua salah. Sensitive. Pokoknya semuanya salah. Diomongin apa gak mau. Diomongin apa selalu membela diri. Kita sibuk. Kita sibuk dengan membenarkan diri sendiri. Makanya saya berharap tiga hal ini coba cek. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Apakah ini saudara alami dalam kehidupan saudara? Ayo kenali. Ayo akui. Jangan keraskan hati saudara. Ayo kenali itu. Ayo akui itu. Saya akan tutup dengan ini. Ada sebuah kapal. Kalau saudara mungkin pernah tahu. Ilustrasi ini. Ada sebuah kapal. Namanya kapal pelikano saudara. Kapal pelikano ini kapal yang paling tidak disukai di seluruh dunia. Bukan karena kapal ini buruk. Bukan karena kapal ini gak punya surat-surat. Enggak saudara. Kapal ini baik. Tapi yang gak disukai oleh seluruh dunia adalah isinya. Kapal ini mengangkut banyak sampah dan limbah beracun. Jadi ceritanya tahun 1986 Philadelphia itu terjadi mogok masal. Jadi pemerintah kotanya itu pegawainya mogok masal. Jadi kota itu menghasilkan 15 ribu ton sampah yang gak mau dikerjain apa-apa. Pegawainya gak ada yang mau ngerjain. Jadi sampah berceceran di mana-mana. 15 ribu ton sampah itu mewarnai kota banget. Dan ada seorang pengusaha kapal tongkang yang besar. Dia pikir ini menjadi bisnis yang baik. Dia ambil seluruh sampah kota. Dia masukkan ke kapal tongkang. Karena dia pikir gini, sampah itu akan dia bakar di satu tempat dan abunya akan dia buang ke laut. Dan selesai dia mendapat keuntungan yang besar. Tapi pemikiran itu sudah tersebar ke seluruh negara. Jadi rencana itu gak pernah terjadi saudara. Begitu mau mendekati dermaga, dermaga itu bilang menolak. Gak mau, gak mau kedatangan kapal pelikano. Setiap negara menolak kedatangan kapal pelikano. Makanya dia disebut gelandangan samudera. Gak ada negara yang mau terima dia. Mungkin ini hanya sebuah cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita. Tapi kalau saya bayangkan dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita penuh sampah. Kehidupan kita penuh kemarahan. Kehidupan kita penuh dengan luka hati. Gak heran orang akan menolak saudara. Orang gak pernah menginginkan kehadiran saudara. Gak heran mereka akan gak mau ketemu saudara. Maka perenungannya ayo cek isi hati saudara. Jangan-jangan terlalu banyak sampah. Kita ngobrol sama siapa ribut. Ngobrol sama orang tua ribut. Sama anak ribut. Sama pacar ribut. Coba dicek. Bukan berarti semua orang salah. Siapa tahu problemnya ada di dalam sini. Siapa tahu problemnya emang ada di kita. Kita terlalu banyak sampah. Kita terlalu banyak menyimpan hal-hal yang gak penting. Kita terlalu banyak simpan memori-memori yang gak penting. Yang menyakiti hati kita dan gini. Akan memunculkan kemarahan di tempat-tempat yang salah. Tahu-tahu marah. Ayo kenali itu. Ayo sadari itu. Memang gak gampang. Saya tahu gak gampang untuk membongkar hati. Saya tahu gak gampang untuk mengeluarkan sakit hati. Saya tahu ini gak gampang. Tapi percayalah ketika saudara lakukan ini. Saudara akan jelas mendengar suara Tuhan buat saudara. Kalau saudara gak lakukan ini susah saudara mendengar suara Tuhan. Bahwa saudara berharga, saudara berguna. Bahwa saudara dikasihi tanpa syarat. Akan sulit sekali karena hati kita penuh kemarahan. Hati kita penuh kecewa. Kita langsung ngeblok, langsung nutup. Gak mungkin Tuhan sayang saya. Gak mungkin. Gak mungkin saya berharga. Saya berhubungan itu dua poin yang saya bagikan di pagi ini. Yang pertama dua poin itu. Ayo periksa siapa yang saudara percaya. Karena itu akan menentukan suara siapa yang akan saudara dengar. Amin. Dan gambar diri bicara tentang gini. Tuhan pikir tentang saudara itu apa? Apa yang Allah katakan tentang saudara? Itu bicara tentang gambar diri yang benar. Kalau Allah bilang saudara berharga. Allah bilang saudara berguna. Allah bilang saudara diterima tanpa syarat. Saya berharap gini. Saudara gak perlu mencari ke yang lain. Ayo carilah kasih Allah. Dan saudara akan dipuaskan. Kebutuhan dasar saudara sebagai manusia itu akan dipuaskan. Amin. Dan poin yang kedua. Ayo periksa hati saudara. Karena hati saudara itu tempat Allah berbicara. Kalau hati kita penuh dengan kemarahan. Hati kita penuh dengan sakit hati. Kita akan kesulitan untuk mendengar suara Allah. Gak heran gambar diri kita akan rusak. Gak heran kita akan mendengar suara yang lain. Yang bukan suara dari Allah. Kalau penolakan menyebabkan kemarahan. Saya percaya penerimaan Tuhan dapat menyembuhkan hati saudara. Amin. Tuhan dapat menyembuhkan hati saudara.